Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada di salah satu kedai yaitu di kedai Bombonu yaitu di Desa Tulew Saya sekarang mau cobain kopinya, katanya kopinya mantap Saya coba eksplor kopinya Kopi Monamane dari dataran timur Indonesia yaitu dari dataran Papua Kita mau beli kopinya, bagaimana rasanya, katanya mantap sekali kawan-kawan Oke kawan-kawan, stay good Ini proses penyumbangannya Kalau membuat kopi seharusnya cangkir kira-kira berapa gram Tergantung yang suka pahit atau tidak Biasa yang kalau orang suka pahit, yang minimal 15 gram Kalau yang suka pahit, yang 20 Ini proses penyumbangannya, selesai ditimbang apalagi deh Di gerindel Jadi teman-teman ini proses pengelingannya Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman baunya sangat mantap sekali baunya beda sekali dari kopi-kopi yang lain ini kebetulan ada teman yang datang dari Papua kami pesan jadi kami coba rasa bagaimana rasanya nanti kita lihat nanti dalam proses membuatannya sampai kita seduk oke oke teman-teman ini proses pembuatan kopinya pakai mau kapot kalau pakai mau kapot sama sedu biasa rasanya beda atau tidak adek agak beda sih ini soalnya dia lebih tinggal tergantung baru ini juga baru enggak ada ampas ya kalau pakai mau kapot enggak ada ampas kan dia penuh kopinya di saring tuh udah bisa ini jadi teman-teman ini yang nama mokapot yang isi kopinya yang ini namanya filter teman-teman ini hasil dari kopinya dari mulai di grinder terus sampai di tahap pengisian di dalam filter di filter mokapot jadi tahap selanjutnya ini apa nih dek masukin air masukin air di mokapotnya jadi jadi teman-teman sekarang pengisian kopi ke mokapot buat kita taruh di pemanas dikencangin mesti kencang ya kalau mau kencangin wapnya jadi teman-teman ini proses membuatan kopi eh mendidikan kopi di dalam mokapot jadi kita cuma ambil wapnya aja air yang didikan sama kopi dari di dalam filter mokapot dia punya krema ya itu krema krema nya keluar bang weh bagi para penggila kopi silahkan singgah ya ini pake susu apa pulprin kah susu selesai itu dek selesai dimasak mokapot kita tambahin susu apa tambahin gula apa gimana nih tergantungnya minta kalau mau minta pakai susu dari pada pakai gula ya jangan ada gula di antara kita kalau untuk kopi sih deh itu susunya berapa gram deh makanya tadi kita bilang tergantung yang suka manis 30 tapi kalau kurang harus tukar manis boleh 25 tapi ini sedikit lebih hari sih seberang oke weh mantap Hai ini kopi monamani dicampur pakai susu baru bisa dua ini kayaknya mantap ngebang patut dicoba nih tapi dia minum tanpa apapun emek sumpah apa kopi monamani ya ada kayak rasa coklat gitu ya memang ada rasa coklat-coklat ini jadi teman-teman saya coba rasain ya coba silakan singgah di bedai kata publiknya kopi elite harga merakyat mantap sekali kopi dari Irian dari tanah timur Indonesia mantap sekali oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini jangan lupa like subscribe dan komen biar berkembang di channel saya ini jumlah bawah depok ini ok teman-teman terimakasih salam selamat menikmati